Intro Presiden Ukraina Vladimir Zelensky mengatakan bahwa 200 ribu anak-anak termasuk diantara orang-orang Ukraina yang telah dibawa secara paksa ke Rusia. Anak-anak tersebut disubar di seluruh wilayah Rusia. Hal tersebut disampaikannya dalam video pidato malamnya kepada bangsa pada hari Rabu yang merupakan hari anak internasional. Mereka termasuk anak-anak dari Panti Asuhan, anak-anak yang diambil dari orang tuanya dan yang terpisah dari keluarga. Zelensky mengatakan Rusia bertujuan ingin membuat mereka melupakan Ukraina dan tidak dapat kembali ke tanah air. Selain itu Zelensky juga menyebut Ukraina akan menghukum mereka yang bertanggung jawab. Tetapi pertama-tama ia akan menunjukkan kepada Rusia di medan perang bahwa Ukraina tidak dapat ditaklukkan, bahwa rakyat tidak akan menyerah. Zelensky mengatakan 243 anak telah tewa sejauh ini dalam perang. Sepanyang 446 anak terluka dan 139 menghilang. Ia menambahkan bahwa itu bisa lebih buruk karena pemerintahannya tidak memiliki gambaran lengkap tentang situasi di daerah-daerah yang diduduki oleh pasukan Rusia. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!